Halo semua, jumpa lagi bersama saya, SuTorial. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan sukses ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengganti email pada akun TikTok. Caranya sebenarnya mudah banget teman-teman, dan mungkin sebagian dari kalian sudah banyak yang mengetahuinya. Tetapi, bagi para pengguna-pengguna baru atau newbie, seringkali masih banyak yang bingung. Nah, seperti apa caranya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelum kalian mulai video tutorialnya, buat teman-teman yang mau men-support channel ini, agar terus berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari langsung ke tutorialnya. Cara gantinya itu di atas sini teman-teman, pojok 3. Pengaturan dan privasi. Kelola akun. Dan email. Kita gantinya di sini. Kita bisa ganti berapapun teman-teman. Kita klik email. Nah, ini ubah email, lepaskan penautan. Kalau kita ubah, kita klik ubah saja teman-teman. Ubah. Nah, ini nanti dikirim ke email kita yang kita daftarkan akun TikTok. Bentar. Kita cek emailnya teman-teman. Kita cek emailnya. Adakah yang masuk? Nah, ini sudah masuk teman-teman. Kita masukkan kodenya. 347. Kita masukkan. Setelah masukkan, kita masukkan email barunya ya teman-teman. Kita masukkan email barunya. Sebentar. Kita cari email yang kosong ya teman-teman. Jangan yang ada isi akun TikToknya. Karena satu email itu hanya bisa untuk satu akun saja. Kita klik kirim kode. Nah, ini langsung kita cek email yang baru ya teman-teman. Kita cek email yang barunya. Ada kode masuk. Kita masukkan. Taraaa. Emailnya sudah ganti ya teman-teman. Caranya seperti itu. Kalau teman-teman ingin mengganti email yang lama menjadi email yang baru. Sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalian yang mau pesen atau beli akun TikTok, kalian bisa kunjungi link di bawah ini. Ada di Shopee, ada Whatsapp, IG, lengkap teman-teman. Silahkan tanya-tanya saja. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Su Tutorial. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video kali ini saya akan ada baiknya teman-teman men-support sortir video ke dalam daftar putar.